Intro Bapak dan ibu guru, bila mau melakukan shooting, harus memikirkan blocking kamera. Misal ada aktor 1 dan aktor 2. Kamera 1 ngambil aktor 1, kamera 2 ngambil aktor 2. Yang harus kita pikirkan garis imajiner. Karena kalau kita melanggar garis imajiner, akan membingungkan penonton. Kira-kira ada pertanyaan dengan penjelasan saya ini sebelum Anda melakukan shooting? Mungkin Pak Catur, silahkan. Kalau misalnya kita dihadapkan pada lokasi yang sempit, bagaimana upayanya supaya kita tidak melanggar garis imajiner saat pengambilan gambar yang naratif shot? Bapak, pacarannya apa gimana? Oh ya, itu sederhana jawabannya ya. Begini, kalau ruangan sempit, newting yang bisa lancar dengan cara tidak usah peralatan dibawa masuk ke ruangan. Yang pokok itu hanya kamera dengan tata cahaya yang sederhana. Dengan cara di handhead. Gitu, simpel, tapi dengan fisik yang kuat. Gimana Bu Untari, ada kesulitan atau ada pertanyaan? Begini Pak Andi, pertanyaan saya, kalau misalnya aktornya itu gerakannya kompleks, jadi gerakannya banyak. Ada yang misalnya berdiri, kemudian duduk ataupun jatuh. Nah, supaya tidak keluar dari frame itu, penempatan kameranya bagaimana? Oh, ya, 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 gini Ibu Untari, jawabannya sederhana. Kita ambil master shot pemain itu atau aktor itu dengan ukuran gambar very long shot. Yang pertama master shotnya. Yang kedua, kita ambil naratif shot dengan dua kamera supaya tidak keluar dari frame. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain, mungkin yang lebih sulit lagi bagi Bapak dan Ibu Guru? Saya kira enggak ya, itu sudah terjawab sudah ya, sudah-sudahnya baik ya. Oke, terima kasih. Diskusi blocking kamera, saya anggap cukup. Bapak, Ibu Guru, tahap selanjutnya bisa melakukan produksi. Ya, oke, oke. Terima kasih.